Halo selamat siang semuanya apa kabar kalian aku harap kalian baik-baik saja untuk tema kali ini aku ingin membacakan pemikiran dan tindakan apa yang akan dilakukan kepadamu kalian santai-santai aja teman-teman sekarang aku akan membuka energi dari orang yang memang sangat dekat energinya denganmu jadi ya kamu gak usah nebak-nebak siapa nanti kita akan buka inisialnya juga ya kita akan buka sama-sama energi kalian adalah mirroring each other kalian disini ada untuk satu sama lain saya gak tau koneksinya apakah koneksi kebersamaan atau memang curi-curi waktu kalau kebersamaan itu dalam arti sudah resmi pacaran atau pacaran rahasia atau hanya TTM yang dirasakan kepada kamu perasaan ini sangat alami ya ya perasaan ini sangat alami kemudian aku lihat juga disini kamu seakan-akan kayak happy lagi gitu ada kehadiran orang ini spread your wing artinya adalah kamu mendapatkan lagi kayak kepercayaan diri kamu kebebasan kamu dan lain-lain sementara dia menjalani sama kamu ini sangat alami banget energinya jadi ada energi untuk niatan merawat ya niatan merawat kamu kamu disini aku ngelirin melihatnya kamu menginginkan adanya sebuah masa depan dengan dia karena kamu rasakan pasti ke depannya jika bersama akan sangat indah sebetulnya kamu sudah berusaha untuk menghindari atau semacam kayak mencoba untuk tidak bersama dia tidak mau ketergantungan tetapi sulit sekali untuk dilakukan disini ya dia sangat mencintai kamu bahkan cintanya untukmu itu sangat apa menakutkan ya karena berlebihan cintanya sama kamu dan disini saya melihat kalau dia dalam waktu-waktu ini cuek ya karena dia lagi fokus ke pekerjaan kenapa? karena dia kayak merasa ketika mencintai kamu ada tanggung jawab atau ada beban ke depannya yang harus dipenuhi bisa juga kondisinya dia itu sekarang lagi sulit ya teman-teman sehingga dia merasa gak enak gitu secara alam bawah sadar aku melihat dia ini ada obsesi ke kamu dan diam-diam kamu pun sebetulnya menyambut orang ini jadi kalau kamu misalnya ngomong ah aku gak mau sama dia itu sepertinya hanya ada di mulut manis aja ya teman-teman karena kenyataannya secara diam-diam kamu bilang dalam hati kamu bahwa dia ini adalah orang yang sangat aku inginkan sementara dia sangat terobsesi sama kamu kalian itu sama-sama mau tapi kayak punya energi malu-malu gitu itu kenapa ya? energi jaim energi jaimnya parah aku akan buka pelan-pelan apa yang ia pikirkan sebenarnya tentang kamu? ada kartu seven of swords awalnya mungkin agak serius ya awal-awal ketemu itu gak ada yang serius dari dia ke kamu hanya kayak pengen kenalan iseng pengen tahu ada yang kayak coba-coba dulu tetapi ya ketika kalian bersama ada sesuatu yang tiba-tiba tumbuh dia sadari bahwa dia gak bisa main-main sama kamu makin kesini yang tadinya dia bilang aku cuma mau main-main aja aku cuma mau sesaat aja sama kamu disini aku ngeliatin kartu queen of cups kartu queen of cups itu apa? artinya dia hanya baper baper sama kamu teman-teman semakin dia mencoba untuk kayak menghindari saya lihat disini dia makin protektif sama kamu makin kayak ingin memberikan perhatian lebih kepada kamu ternyata dia tidak bisa lagi main-main jadi dia punya prinsip atau punya niatan di awal itu tiba-tiba buyar aja ada kartu queen of wands artinya apa? queen, queen, queen dia ingin membantu kamu dia ingin memberikan perhatian lebih sama kamu queen of cups dia kepikiran kamu kita akan buat dan lihat turunannya ya ketika dia lihat pengen main-main aja nih gitu kan aku gak serius kartu six of swords itu ketika dia melihat kamu dia cuma pengen kayak udah jalanin aja jadi gak jadi tetapi itu terbantahkan dikarenakan dia melihat kamu begitu bersinar kamu begitu perhatian juga ke dia dan kamu punya energi ini membuat dia bahagia yang dia rasakan queen of cups tiba-tiba timbul rasa sayang yang mungkin dia tidak ungkapkan kepada kamu ada kegalauan disini dia kayak berpikir aduh sekarang kok aku kepikiran dia ya kenapa? kartu demun juga menunjukkan bahwa dia sebetulnya malu diri malu dirinya tuh kayak apa ya aku bisa bilang malu dirinya tadinya dia gak serius sama kamu tadinya dia hanya momen main tapi dia kayak kemakan omongannya sendiri gitu itu yang aku lihat kartu night of wands disini menunjukkan apa dia disini ingin merawat kamu dia pengen jadi orang yang ada buat kamu walaupun hitungannya dia kayak masih baru dia belum banyak pengalaman untuk mengenal kamu tetapi dia pengen mempelajari sifat kamu aku lihat ada kartu the word dia ingin melindungimu sepanjang dia bersama kamu jadi jiwa kepemilikan jiwa jiwa untuk bersama kamu aku lihatnya disini kencing banget energinya dia ya secara manipulasinya dia dia punya berpikir kadang-kadang kamu bermain-main gak sih dengan dia please jangan main-main sama aku dong padahal awalnya dia yang pengen coba-coba doang sama kamu tetapi yang aku lihat disini berbalik oke ini gak ada itunya kamu banyak memberikan perubahan sama dia kalau kamu sekarang disini dalam kondisi yang dia tidak bisa dekat sama kamu ada jarak dia akan datang secepatnya dia pasti akan datang untuk kamu karena kamu banyak merubah dia dia tuh juga kadang-kadang suka iseng ya suka ngetes seberapa kesetiaan kamu terhadap dia I don't say it aku tidak mengatakan itu kata-kata itu tetapi aku mencintaimu teman-teman yang aku bisa lihat disini ya energi dia mencintai kamu itu sikapnya adalah secara natural kalau aku bilang secara natural berarti memang koneksi kamu sama dia itu berjalan cukup dari proses pengenalan sampai dengan proses terbukanya sebuah perasaan dari mata jatuh ke hati ada kegelisahan dari dia kalau ketika dia menyukai kamu mungkin kamu ada gap umur terus sama dia kadang-kadang dia tuh gak percaya diri dia takut kamu tuh ninggalin dia takutnya nanti ketika dia makin cinta sama kamu kamu pengen dia makin menjauh atau kamu tiba-tiba bosan sama dia itu yang menjadi ketakutan sih teman-teman karena disini dia tuh kayak takut dan berpikir itu terus ah si A ini jangan-jangan temannya banyak nih jangan-jangan gak cuman aku yang jadi pasangannya ada kata-kata itu teman-teman hal ini dikarenakan apa dia punya rasa posesif banget sama kamu gak mau kehilangan kamu pikiran dia kepada kamu adalah dia sangat menjaga bahwa dia gak boleh seenaknya dia harus tahu bagaimana mengkoneksikan hubungannya dengan kamu karena dia bilang sekali aku kehilangan kamu maka perasaannya akan hancur bagaimana dia ke depannya kita akan lihat ya kita akan bahas pelan-pelan ke depannya proyeksinya bagaimana rencana dia sama kamu disini teman-teman aku melihat akan ada sebuah hubungan yang lebih romantis lagi energinya kayaknya itu saling mengisi satu sama lain dia akan banyak terbuka ngobrol sama kamu dia akan mencurahkan apa yang ada di hatinya berharap kamu bisa jadi pendengar yang baik berharap kamu bisa memberikan nasihat atau mendengarkan dia at least entah kamu pendengar entah kamu memberikan nasihat dia pengen baik ke depannya sama kamu pengen maju bersama dengan kamu jadi kan kalian kalau misalnya bersama tiba-tiba ada ide pengen kerja bareng pengen ada dekat kamu pokoknya ketika ada dekat kamu dia tahu kemana dia bertanggung jawab kemana dia harus bekerja itu untuk apa ada tujuannya yaitu kamu ada kamu yang ingin dia perhatikan gitu seven of pentacles dia pengen punya rencana yang matang sama kamu entah itu dari sekarang kita bersama ketemu kita harus enakin dulu ekonomi kita supaya apa aku bisa menikahimu kita bisa bersama kita bisa apa namanya liburan bersama traveling bersama kita bisa staycation kita bisa berdua yang aku lihat disini adalah rencana besar dia pengen kayak ngajak kamu kemana gitu six of pentacles dia mau kamu ada untuk membantu dia menguatkan dia menyeimbangkan semuanya dia tahu bahwa kamu itu adalah apa ya orang yang punya energi baik sehingga rezeki itu kayak cepat dateng ada kartu king of sword dia kedepannya akan berstrategi dan akan memikirkan cara bagaimana supaya kalian itu bisa bersama terus jadi dia tuh pengen kayak gini loh teman-teman kalau kamu wanita dan dia pria dia ingin bertanggung jawab atas apapun yang terjadi sama kamu biar dia yang mikir buat kamu itu biar dia yang membalas kebaikan kamu biarkan dia menyeimbangi kamu dia yang memberi pikiran dia yang mikirin segala sesuatu tentang kamu ini yang aku lihat disini bagus banget kan makanya sebetulnya sih kalau kalian disini bisa bersinergi energinya ya itu bagus banget ya teman-teman dia butuh diperhatikan sama kamu saya melihat disini kakinya sudah terkunci matanya hanya terjuh sama kamu perasaannya hanya untuk kamu dia gak mau ke yang lain night of short dia ingin membuktikan bahwa dia mampu dengan apa adanya dia dia mampu untuk menghidupi kamu dia disini akan berusaha untuk menghapus rasa sakit dalam hati kamu jika kamu pernah tidak bahagia jika kamu pernah dalam arti menerima kesedihan dia yang akan hapus luka itu four of cups menunjukkan bahwa disini dia tidak peduli apa kata orang lain dia tidak mau diganggu dia tidak jelalatan dia mau bilang sama kamu bahwa ada mungkin orang yang mengganggu atau mencoba masuk di hubungan ini tapi dia sendiri tidak bergeming dia hanya memikirkan kamu ibaratnya orang lain itu cuman dianggap sama dia orang iseng yang berusaha untuk merusak hubungan kalian siapakah dia jika dia seorang laki-laki aku gak tahu ya tapi kalau dia laki-laki energi kalian ini lagi LDRan atau sedang tidak ketemu dia termasuk orang yang manja dalam tindakan kadang-kadang orang ini susah untuk diandalkan dan yang aku lihat disini kartu The Harvest dan ada kartu Profitable orangnya ini lagi kayak ada kesulitan dari pekerjaan atau dari keuangan itu yang aku lihat ya kemudian untuk wanita bisa jadi dia ada yang cinta segitiga disini relation apakah kamu cinta segitiga dia karena hubungan dia baik-baik aja disini kalau dalam sisi keuangan dia dengan pasangannya itu termasuk keluarga yang makmur dia sangat berhati-hati dengan hubungan ini supaya kamu bisa selalu ada di dekatnya walaupun kalian ini kayak hubungan yang cinta segitiga atau bagaimanapun tapi dia ingin ada sebuah kestabilan sama kamu ini adalah orang-orang yang mungkin kedepannya ya kalau memang ditakdirkan kalau untuk wanita kan tidak berani untuk mengambil tindakan langsung terlalu ekstrim untuk mengambil tindakan dia kalau untuk wanita dia cuma pengen kamu ada di sampingnya aja tapi kalau misalnya pria disini ada keinginan dia untuk bisa bersama dengan kamu kira-kira ini adalah nama namanya teman-teman jika jika memang disini ada inisial atau sesuatu yang memang ter apa ya ter koneksi dengan energi kamu maka inilah bacaan untuk kamu jika memang namanya gak ada gak usah pusing ketika kamu membaca readingan videoku maka energinya akan bisa resonate terima kasih yang sudah keterindinganku kalau misalnya gak resonate kalian bisa skip aja see you selamat istirahat assalamualaikum bye bye